Hukuman Di kamar, Paral menatap silah yang sejak tadi menatap tajam dirinya, seolah Paral adalah musuh bebuyutannya saja. Kenapa sayang? Tanya Paral dengan gemas. Diam om, bentak silah hingga Paral terdiam. Aku belum memaafkan om, ketus silah membuang muka. Seharusnya aku yang marah sayang, bagaimana bisa kamu kesini tanpa bilang-bilang ham? Paral berkata dengan lembut. Apa? Om malah menyalahkanku? Om pikir kami bisa tidur-tiduran di kasur tanpa memikirkan bahaya apa yang sedang kalian hadapi, ha? Marah silah. Ya sayang, maafkan aku ya. Bukankah aku yang ingin kamu baik-baik saja? Jawab Paral dengan lembut tak terpancing dengan api, ha? Marah silah. Bahkan Kapipi tidak bisa tidur tenang, tapi saat ada di hotel negara ini dia langsung tertidur karena dia tahu suaminya ada di negara yang sama dengannya. Kesal silah. Kan bisa dihubungi sayang? Tanya Paral. Bagaimana mau dihubungi kalau nomor yang dituju tidak aktif? Bentak silah. Paral terdiam. Maaf ya sayang, aku hanya tidak ingin kamu terluka. Tidak bisa aku belum memaafkan om, sana pergi. Setelah menarik lengan Paral dan memaksa kekasihnya itu keluar, hingga Paral hanya bisa menghalang nafas panjang melihat pintu ditutup dengan keras. Paral melirik ke samping di mana Ariel juga diusir oleh Pipi. Beb, maafkan aku, Beb. Beb? Ariel mengetuk-getuk kamarnya bahkan menggedor-gedornya. Pintu dibuka hingga Ariel tersenyum lebar. Aku tahu kamu tidak akan tega menyuruhku tidur di luar, Beb. Siapa bilang? Ketus Pipi melempar bantal ke wajah Ariel dan Pipi membanting pintu. Ariel menganggah melihat ke pintunya yang tertutup rapat. Dia berusaha membukanya ternyata di kunci, hingga Ariel menyerah dan kini malah menggaruk-garuk kepalanya. Hom, Ariel menoleh ke samping di mana Paral menahan tawa sekuat tenaga padanya. Kau menertawaiku, jangan bilang kau juga diusir oleh maharanimu. Ejek Ariel yang tak mau kalah. Siapa bilang? Aku hanya berusaha mengetuk pintu dan dia tidak membukakannya. Sama sekali berbeda denganmu yang diusir dari kamarmu sendiri. Ketus Paral melenggang pergi meninggalkan Ariel yang memakinya. Alhasil, Paral dan Ariel pergi ke kamar tamu di mana Nando dan Prans tidur. Apa sih bang, sana pergi. Badanku sakit-sakit semua, tidak bisa berbagi tempat tidur. Usir Prans. Kau mengusir abang, deh. Setidaknya teribak abang, usir dia. Ariel menunjuk muka Paral. Tidak bisa, aku abangnya. Tolak Paral. Aku juga abangnya. Banta Ariel. Aku yang abangnya. Tantang Paral. Kau ini rumahku, di adikku kalau di sini. Marah Ariel. Bruk. Pintu ditutup dengan kasar hingga Ariel dan Paral mematuh memutar kepala ke arah pintu. Seperti bocah mereka menggedor-gedor kamar Prans. Dan Nando yang tadi tertawa. Kenapa aku diusir dari rumah milikku sendiri? Gumam Ariel. Gara-gara kau aku jadi terkena imbas kemarahan Maharani. Paral menyalahkan Ariel. Cak, diamlah. Kau berisik sekali. Sekarang pikirkan bagaimana cara kita tidur. Geram Ariel. Apa tidak ada kamar di rumahmu sama sekali, ha? Tanya Paral dengan heran. Ada. Jawab Ariel. Paral terbatuk-batuk melihat kamar yang dikatakan Ariel. Kau bilang ada kenapa kau malah membawaku ke gudang. Bentak, Paral. Kau bilang ini gudang. Ini kamarku sebelum pindah bodoh, tapi karena sudah lama tidak aku tempati jadi begini. Marah, Ariel. Cepat kau bersihkan kamarmu. Tita, Paral. Kau cepat bantu aku jangan mau enaknya aja. Marah, Ariel. Aku tamu dan kau harus melainiku dengan baik. Kata Paral dengan angku. Tidak bisa, kau harus membantuku. Aku sudah lela dan aku mau cepat berbaring. Ariel menarik lengan Paral untuk membantunya. Dengan anggan, Paral membantu Ariel. Walau diawali pertengkaran sampai kamar itu sudah bersih. Tak juga mulut mereka berhenti berdebat. Es, diamlah sana kau pergi. Usir Paral. Diam kau, kau yang pergi. Bukankah kau bilang tadi aku tidak diusir. Usir Ariel meledek. Aku lelah membantumu, aku ingin tidur di sini saja. Paral menjawab dengan angku. Cak, bilang saja kau juga diusir. Guru Tuh Ariel tak dibalas oleh Paral. Kesokan harinya, Sila menghubungi Suryo yang baik-baik saja lalu menghubungi Jessie. Momi baik-baik saja nak. Kami hanya berdua dan melarikan diri itu hal muda apalagi kami punya jalan tikus dari kamar. Momi tidak menyesal membiarkan kalian pergi. Jawab Jessie. Sila tersenyum manis. Baiklah mom, Sila memberi pelajaran sama om Rapan jadi momi jangan mau dibujuk olehnya ya mom. Iya sayang, iya momi mengerti. Jawab Jessie. Satu harian, Paral, Ariel dibuat pusing tujuh keliling karena Sila dan Pipi tidak mau keluar kamar. Bahkan enggan keluar dari sana. Hingga Aham dan Rion tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa saat berada di tempat sunyi. Nona muda galak juga, kekeh Rion. Mungkin bawaan anaknya sahut Aham. Mereka kembali tertawa saat mereka tahu Pipi hamil sebelum menikah. Mereka sama sekali tidak terkejut sebab hal seperti itu sudah biasa di dunia hitam. Bedanya jika melakukannya pada wanita yang dicintai tidak memakai pengaman. Tapi nona Sila, dia lebih cantik dari dugaanku. Bahkan saat berpakaian besar sekalipun. Cengnya Rion senyum-senyum sendiri. Buk, sakit bodoh. Gram Rion mengelus dadanya yang ditinju Aham. Supaya kau sadar tuan Paral sepertinya punya sifat yang sama dengan tuan Ariel. Jadi jangan menampakkan padanya binar matamu pada kekasihnya. Ketus Aham. Iya bodoh aku juga tahu. Aku masih waris dan mengerti situasi itu. Jawab Rion dengan kesal. Sayang, apa kamu benar tidak mau keluar sayang? Cuaca sedang sangat bagus. Aku akan membawamu ke pusat kota bagaimana? Ayolah sayang, keluarlah. Bujuk Paral. Tak ada jawaban dari Sila. Nando dan Prans mengintip di balik pilar melihat Paral dan Ariel. Tampak berlomba mengeluarkan bujuk rayuan maut masing-masing untuk pujian hati mereka supaya mau keluar. Tak ada jawaban dari Pipi. Apa perlu aku buka dengan kunci kamar ya? Gumam Ariel. Kenapa tidak dari tadi bodoh? Teriak Paral. Kau bilang apa? Di dalam sana ada kunci khusus. Jika Pipi menggunakan kunci itu maka kunci dari luar tidak ada gunanya. Mara Ariel tak terima di bentak Paral. Kamar mukaan. Sekarang berikan kunci kamar ini. Paral mengelurkan tangannya. Aku lupa. Kunci kamar itu di mana? Bohong Ariel. Kau jangan coba-coba menipuku. Teriak Paral. Prans dan Nando menepuk cidat seketika mendengar adu mulut kedua pria super tampan dengan wajah yang sama itu. Padahal kemarin saat perkelahian mereka berdua begitu kompak. Tapi saat situasi aman dan saat tak ada musuh malah mereka yang bertengkar mulut seperti musuh. Lebih baik aku pergi sendiri saja ke pusat kota. Guru tuh Prans. Aku juga ikut denganmu. Kau seorang petualang negara dan aku jarang kesini. Mohon bantu aku. Kata Nando. Prans mengangguk percaya akan kata-kata Nando. Akan lebih baik jika dirinya memiliki teman saat jalan-jalan. Sementara istri dan kekasih yang mereka, Ariel dan Paral khawatirkan sedang jalan-jalan di pusat kota dengan penampilan lelaki mereka. Anggap saja hukuman bagi kekasih dan suami mereka itu telah mempermainkan mereka. Tentu dibalas juga dengan hal yang sama. Biar Ariel dan Paral sadar diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.